Intro Fakta mengerikan dibalik gemerlapnya kota Dubai Saat mendengar tentang Dubai Kebanyakan orang pasti akan terbayang sebuah tempat yang begitu modern Dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang menjelang tinggi Serta mobil-mobil sport yang berseliweran di jalanan Dubai memang identik sebagai tempat yang amat mewah Serta menjadi tujuan bagi para milioner di dunia Untuk menghabiskan harta mereka Hanya saja yang tak banyak orang tahu adalah Segala kemewahan dan kilau yang ada di Dubai saat ini Sebenarnya dibangun dengan fondasi yang amat mengerikan Sudah menjadi rahasia lama jika kota ini memiliki hukum mereka sendiri Sebuah aturan hukum khusus yang direncanakan untuk membenarkan segala tindakan mereka Dan melindungi orang-orang yang berkuasa di kota ini Dikutip dari anehdunia.com Berikut fakta mengerikan dibalik gemerlapnya kota Dubai 1. Kemiskinan yang meningkat hingga 80% Mobil mewah apartemen tinggi menjulang ke langit Hingga gaya hidup yang terlihat bak surga dunia itulah bayangan orang tentang Dubai Hal ini pula yang menjadi citra dari kota yang selalu menyenggarakan pesta tahun baru yang mega ini Tapi hal itu hanya lercangkang luar dari Dubai yang telah dihiasi hingga tampak indah Sedangkan di dalamnya sebenarnya sedang digerokoti masalah korupsi yang amat serius Penumpukan kekayaan hanya pada kalangan tertentu Dan juga birokrasi pajak yang kacau telah membuat jurang kemiskinan dan kian dalam Hanya dalam 2 tahun terakhir saja rasio warga miskin di Dubai telah meningkat hingga 80% Selanjutnya tingginya biaya visa kerja Dengan iming-iming upah yang besar Dubai telah sukses menyodot banyak pekerja asing dari negara-negara dunia ketiga Untuk mengisi sektor buruh di kota ini Banyak orang tergiur Tapi tak banyak orang tahu adalah tingginya biaya visa kerja di Dubai Yang mencapai 2.500 dolar US Atau nyaris mencapai 320 juta rupiah Jumlah ini tentu sangat tinggi Mengingat kebanyakan pekerja asing di Dubai berasal dari negara-negara yang berkembang atau yang miskin Beratnya biaya visa kerja ini Sayangnya oleh para agen pekerja sering kali kejusur sepertinya dibebankan kepada para pekerja Dengan menjanjikan akan kemarinnya uang mereka setelah 6 bulan bekerja Tapi pada realitasnya karena pekerjaan yang kian sedikit di Dubai dan tingginya biaya hidup Jangankan dalam 6 bulan Meski dalam 1 tahun saja mungkin para pekerja ini tak bisa mengumpulkan uang Akhirnya mereka tidak bisa pulang ke negaranya Selanjutnya korupsi yang merajalela Sektor konstruksi merupakan sumber utama pemasukan kebanyakan warga kelas menengah kebawah yang ada di kota Dubai Dengan banyaknya kontraktor dan juga mega proyek pembangunan gedung pecahkan langit di kota ini Seharusnya banyak lapangan pekerjaan dan uang yang berputar untuk kalangan pekerjaan dan buruh bangunan Tapi pada kenyataan hal tersebut justru tak terjadi Kadang buruknya birokrasi yang ada Pengelapan dana, penyuapan aparat, hingga pembelian bahan bangunan secara ilegal Korupsi secara penyamah ini secara tak langsung juga membuat Dubai dilanda masalah besar Penyusul timpang yang perputaran uang yang ada dan uang yang masuk dalam kas kota Selanjutnya jadi tempat cuci uang para koruptor dunia Selain menjadi kota yang penuh hiburan dan kemewaan Ada satu hal lagi yang membuat Dubai menjadi sangat menarik bagi miliarder seluruh dunia Untuk menjadikannya sebagai taman bermain dalam tanda kutip ya Hal tersebut adalah aturan hukum di kota ini yang berdiri sendiri Tanpa mengindahkan hukum yang ada di dunia Ini berarti hukum yang ada di Dubai secara halusnya tak tersentuh oleh hukum manapun Kondisi ini membuat banyak celah yang bisa memanfaatkan para koruptor kelas kakap Untuk mencuci uang hasil korupsi mereka di kota Dubai Salah satu contoh adalah seperti peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu Saat itu menurut laporan yang ada Staf Angkatan Darat Nigeria General Tokur Yusuf Buratai Menggunakan sekitar 500 ribu dolar US Uang kas milik Angkatan Darat Nigeria untuk membeli beberapa properti di Dubai Tidakkan general ini ternyata bukan yang pertama Karena pria plantas ini ketahui bahkan telah membeli puluhan properti di Dubai Dengan nilai mencapai lebih 200 miliar dolar Wow Selanjutnya kontrol ketat terhadap media Meski banyak kejadian buruk yang terjadi di Dubai Nyatanya sangat jarang pemerintahan tentang kasus-kasus tersebut Hal ini juga terjadi bukan tanpa alasan Semua hal yang buruk bisa tetap menjadi rahasia di Dubai Karena adanya aturan ketat yang membatasi gerak request dan media masa Jadi ada istilahnya Apa yang terjadi di Dubai? Tetaplah di Dubai Gitu ya Selanjutnya kota megah yang dibangun dengan perbudakan modern Jika kita bandingkan kota Dubai sekarang dengan 10 tahun yang lalu Akan terdapat sebuah perbedaan yang sangat besar Dubai 10 tahun yang lalu belum memiliki gedung-gedung pecakar langit seperti sekarang Dan hanya merupakan kota pelabuhan biasa Jadi apa yang membuat kota ini berubah secara drastis dalam waktu singkat? Jawabannya tentunya adalah pembangunan megaproyek kota modern Namun bukan hanya faktor itu saja yang membuat Dubai berhasil seperti sekarang Karena mereka sebenarnya juga punya rahasia kecil tentang bagaimana mereka membangun kota megah mereka Rahasia tersebut sama seperti pembangunan piramida di Mesir kuno Yang memanfaatkan tenaga para budak Tapi tentu perbudakan yang maksud bukan seperti pada zaman kuno Di mana orang disiksa dan dipaksa untuk buat kerja Perbudakan yang maksud adalah perbudakan modern Dengan cara membuat aturan yang kurang menguntungkan bagi buruh Aturan ini membuat para buruh yang bekerja dalam proyek pembangunan Dubai Halus bekerja sangat keras dengan upaya yang kecil Dan juga standar keamanan kerja yang buruk Para pekerja ini biasanya berasal dari India, Pakistan, Bangladesh, dan Cina Yang terkenal tetap mau bekerja keras meski bayaran yang kecil Nah itu sedikit cerita tentang sisi lain dari kemerlewa kota Dubai Berasalkan dari artikel aneh didunia.co Oke semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe ya, like and share Subscribe itu gratis, gratis, gratis